Halo Capricorn Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi Dengan saya Ria di Solmed 8 9 10 ya Kali ini saya akan membacakan Kabar mantan kamu Dan ini itu berlaku kapan saja ya Ketika kamu ngeklik tentang kabar Mantan Capricorn Maka disitulah kamu sedang Bertanya-tanya Kabar tentang mantan kamu Ini adalah kartu Yang sudah saya shuffle ya Saya tidak pakai kamera ya Makanya Jangan lupa Kalau nonton iklannya Jangan di skip Biar saya cepat beli kamera Saya ingin banget live ya Oke Di Temperance ya Yang pertama Temperance Mantan kamu ini Sebenarnya Dia masih linglungnya Dia merasa Dengan kamu itu Nyambung Dia sudah Berangan-angan Bahwa Masih sulit Apapun hubungan kalian itu Bisa kalian hadapi dengan Kepala dingin Ya Dengan Hati tua Maksudnya hati tua Maksudnya Lebih apa ya Lebih Dewasa gitu Ya Dan dia pingin Dia pingin Kalian itu Dia pinginnya kamu itu Cobalah berpikir Bijaksana gitu Berpikir seimbang Ya Jangan ambil Keputusan yang Sepihak gitu Ya Jadi Dia masih mengharapkan Kamu Untuk kembali dengan dia Ya Dia bingung Dengan perpisahan ini Kenapa Kenapa harus terjadi Dia Ya Dia merindulkan Sesu kamu yang Manis itu Ya Manja Beberapa dari kalian Dia merasa dimanja Oleh kamu Ya Kamu cantik Atau kamu tampan Kamu berbadi Yang lemah lembut Ya Beberapa dari kalian Mungkin ada yang Hamil Ya Entahlah ya Tapi Perpisahan ini tuh Membuat dia berpikir bahwa Antara ingin kembali Dan pergi Ya Kemudian di Night of Swirl Saya melihat Merasakan bahwa Dia sangat-sangat ingin Memiliki kamu Ya Tapi dia masih marah Mungkin kalian ada Masalah gitu Yang bikin dia emosi Ya Mungkin ada yang Keluar kata-kata kamu Yang Menyakitkan Yang terlalu pedas Ya Mungkin Dia merasa diremehkan Ya Disini dia berusaha healing Ya Di Fall of Swirl Dia ini menyembuhkan Luka Hatinya Karena Perpisahan Dia berharap Akan ada yang lain Yang sebaik kamu Selembut kamu Semanis kamu Ya Karena dia belum bisa Move on Disementara Berproses Ini mungkin masalah Orang ketiga ya Sampai kalian berpisah Dia sempat Enggak Apa ya Enggak Car sama orang rumah Karena Mungkin ini terkait Dengan Orang tua juga ya Mungkin ada yang Tidak menyetujui Hubungan kalian Mungkin ini adalah Cinta segitiga Ya Kemudian di Seven of Cups Ya Mungkin orang tua kalian Tidak menyetujui Karena Mungkin Mereka Menginginkan Kamu Menikah Dengan orang tua Yang Punya taraf Hidup yang Baik Seperti kamu Jadi Dia itu Ingin Memujudkan Itu Ya Dia ingin Menggapai Cita-cita dia Untuk bisa Kembali dengan Kamu Ya Ya Kalau dia Bertemu dengan Kamu Ya dia Pura-pura aja Udah move on Tapi Sebenarnya Dia masih Menginginkan Kamu Dia masih Mengingat Kamu Merindukan Kamu Dia masih Terbeban Dengan Perpisahan Ini Beberapa Dari kalian Mungkin Ada Yang Menghadirkan Orang ketiga Yang Ada yang merasa Dimanipulasi Disini Dibohongi Dibohongi Gitu Ya Diduakan Atau Beberapa Dari kalian Dia Hanya Mungkin Kalian ini Masih Mudah Dan Lebih mudah Dari dia Dan Kamu Masih Menginginkan Banyak Merasakan Banyak Pasangan Lagi Ya Dan Kamu Hanya Menganggap Dia cinta Sesaat Dan Kamu Menghadirkan Orang ketiga Lagi Ini Yang membuat Dia marah Ya Akhirnya Dia menguatkan Diri dia Ya Untuk Bisa Move on Ya Tapi Sejujurnya Dia Pengen Kembali Coba Kamu Ajak Dia Balikan Pasti Dia Mau Nih Tapi Dengan Syarat Kamu Harus Apa Ya Membujuk Orang tua Kalian Untuk Bisa Menerima Hubungan Ini Ya Saya Kamu Kamu Menyukai Dia Kamu Juga Sayang Sama Dia Kamu Juga Belum Bisa Move On Ini Cuma Salah Paham Doang Terus Ego Terus Cuma Masalah Orang Ketiga Aja Dan Belum Kalian Mungkin Terlalu Laruh Dalam Fantasi Keinginan Yang Terlalu Lebih Menginginkan Lebih Seharusnya Kalian Bersyukur Kalau Ada Yang Benar Benar Mencintai Kalian Ya Karena Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Jadi Tolonglah Ya Menghargai Cinta Yang Sudah Ada Ya Jangan 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 Main Jangan Mempermainkan Cinta Loh Ya Gak Baik Itu Tapi Sudahlah Kalau Memang Kamu Masih Merasa Masih Bisa Mendapatkan Yang Lain Dan Emang Kamu Belum Fokus Untuk Serius Yaudah Semoga Dia bisa Move on Benar Benaran Ya Tapi Dia itu Ada rasa Marah Kesel Ada Rindu Dia masih Menginginkan Membayangkan Nostalgia Atau Kemeseran Yang pernah Kalian Lalu Bersama Ya Dia ingin Orang tua Kalian Merestui Ya Masalah Orang tua Memang Berat Juga Masalah Masalah Restu Tapi Kalau Kalian Cinta Coba Bicarakan Baik-baik Dengan Orang tua Kalian Ya Siapa Tahu Mereka Bisa Mengerti Perasaan Kalian Ya Harta Itu Bukan Sesatunya Untuk Menjamin Ya Memang Dengan Kemapanan Ya Basic Kamu Dalam Hal Finansial Itu Memang Ya Untuk Zaman Sekarang Itu Memang Prioritas Ya Tapi Semua Itu Bisa Dikerjasamakan Saya lihat Di sini Mungkin Kamu juga Masih Merindukan Dia Ya Atau Salah satu Kalian Berusaha Mencapai Apa yang Dieninginkan Orang tua Kalian Untuk bisa Kembali Bersatu Lagi Ya Kalau Dia Yang Kalau Kamu Yang Punya Orang tua Yang Tidak Setuju Dengan Hubungan Ini Karena Masalah Keuangan Dia Saya rasa Dia akan Berusaha Untuk Mencapai Apa yang Orang tua Kalian Inginkan Untuk Yang penting Bisa Kembali Dengan Kamu Kalau Dia merasa Tidak Mampu Untuk Mencapai Itu Ya Mungkin Dia Hanya Akan Bisa Berusaha Melupakan Kamu Dan Memandang Kepada Yang Lain Tetapi Tetap Lagi Yang Gak Move On Dari Kamu Ya Kalau Saya Lihat Salah Satu Dari Kalian Ini Berpikir Bahwa Masih Banyak Yang Yang Bisa Kalian Nikmati Di Hidup Ini Jadi Kalau Memang Hubungan Ini Sudah Harus Diakhiri Yaudah Ya Biarlah Ini Menjadi Kenangan Terindah Dan Berharap Semoga Ketika Kalian Bertemu Seorang Lagi Seorang Yang Baru Orang Itu Bisa Lebih Perfect Daripada Mantan Kalian Ini Bisa Vice Versa Bisa Kamu Yang Berpikir Begitu Atau Yang Berpikir Begitu Tapi Perpisahan Kalian Ini Ada Salah Satu Yang Menginginkan Lebih Ada Ada Juga Yang Karena Restu Orang Tua Atau Karena Orang Ketiga Yang Hadir Dalam Hubungan Kalian Ada Yang Menghadirkan Orang Ketiga Yang Menjadi Penyebab Perpisahan Kalian Ini Tapi Sesungguhnya Dia Dia Ingin Bersatu Lagi Dengan Kamu Ya Bukan Hanya Karena Gak Bisa Move On Memang Karena Dia Mencintai Kamu Gitu Ya Seperti Itu Ya Capricorn Dia Berusaha Melawan Hati Dia Dengan Lebih Gak Ya Supaya Dia Bisa Melupakan Kamu Ada Kemarahan Ada Kerenduan Ada Harapan Ada Angan Angan Dan Ada Kerenduan Apa ya Ada Beban Di hati Dia Ya Dan Ada Rencana Rencana Untuk Bisa Kembali Rencana Untuk Menggapai Mimpi Mimpi Dia Rencana Untuk Memaksimalkan Finansial Demi Merebut Hati Orang tua Kalian Maksudnya Gini Orang tua Kalian Mungkin Menginginkan Pasangan Itu Yang Bisa Menopang Kehidupan Kalian Ya Karena Mereka Tidak Tidak Mau Kalau Kalau Kamu Yang Orang Kaya Atau Bisnis Mereka Menginginkan Pas Pasangan Kamu Itu Yang Pandai Mengelola Keuangan Dan Tidak Boros Ya Maksudnya Yang Mengerti Tentang Apa Ya Mengerti Tentang Bisnis Usaha Jadi Orang tua Bisa Melihat Orang tua Itu Kalau Kalian Punya Orang tua Yang Bisnis Pengusaha Mereka Mereka Lihat Orang Dari Luar Aja Mereka Sudah Bisa Prediksikan Bahwa Orang Ini Pantas Tidak Jadi Persangan Kamu Orang Ini Bisa Tidak Membantu Kamu Mengelola Bisnis Kalian Mengelola Usaha Kalian Pandai Tidak Mengelola Keuangan Boros Tidak Ya Kalau Dari Luarnya Aja Amburadul Maaf Sebelumnya Maksudnya Bukan Amburadul Apa Maksudnya Ya Harus Ada Tipe-tipe Pengusaha Gitu Karena Mereka Tuh Maunya Hidup Mereka Tuh 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 Turun Gitu Ya Hidupan Apa Ya Dari Sisi Keuangan Mereka Maunya Sampai Memiliki Anak Cucu Itu Harus Tetap Berjalan Seimbang Gitu Enggak Enggak Turun Gitu Dalam Keuangan Karena Mereka Memfokuskan Hidup Kehidupan Mereka Harus Memiliki Harta Turun Temurun Jadi Biasanya Kalau Seperti Orang Cina Itu Mereka Benar Benar Perhitungan Mereka Benar Benar Pandai Mengelola Keuangan Jadi Jarang Kita Melihat Orang Cina Yang Hidupnya Di bawah Standar Ya Seperti Itu Jadi Harus Pandai Mengelola Keuangan Dan Pandai Berbisnis Mereka Melihat Dari Luar Seperti Itu Kalau Kalian Yang Punya Pasangan Yang Punya Kehidupan Seperti Ini Punya Pandangan Hidup Seperti Ini Berarti Kalian Harus Berubah Ya Harus Lebih Apa Ya Fokus Belajar Lagi Tentang Keuangan Tentang Bisnis Strategi Dan Cara Pengelolaan Supaya Kalian Bisa Masuk Di Dalam Kehidupan Mereka Ya Bisa Diterima Di Keluarga Mereka Itu Gimana Ya Jadi Mungkin Pasang Kalian Orang Kaya Seperti Itu Alasan Mereka Tidak Mau Menerima Kita Orang Yang Biasa Bukan Karena Mereka Sombong Atau Apa Tapi Karena Memang Mereka Tidak Ingin Gitu Gimana Ya Mereka Tidak Mau Kehidupan Mereka Jatuh Gara Gara Orang Yang Tidak 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 Bisnis Ya Karena Mereka Sangat Ketat Gitu Seperti Pagi Harus Bangun Jam Sekian Ya Harus Tau Menyelola Keuangan Penyeluaran Dan Pemasukan Itu Mereka Sudah Tepat Menghitungnya Jadi Sebulan Harus Keluar Berapa Tidak Boleh Lebih Daripada Itu Dan Harus Ditabung Berapa Ya Mereka Sudah Punya Kebiasaan Tradisi Dalam Keluar Seperti Itu Jadi Melihat Calon Pasangan Mereka Itu Mereka Bisa Prediksi Kamu Nanti Kalau Kain Sama Anak Saya Nanti Kedepannya Akan Jadi Bagaimana Itu Mereka Bisa Lihat Dari Karakter Kamu Sikap Kamu Dari Roman Kamu Ini Bisa Fais Versa Ini Bisa Kena Di Kamu Atau Di Jodiak Jodiak Yang Lain Di Capricorn Yang Lain Ya Saya Melihat Disini Beberapa Sudah Merencanakan Untuk Menggabai Cita-cita Meningkatkan Taraf Hidup Kalian Fokus Kepada Apa Yang Bisa Ya Yang Penting Kamu Bisa Memiliki Dia Apapun Caranya Kalian Akan Berusaha Setidaknya Kalaupun Kalian Tidak Kembali Bersama Nanti Yang Penting Hidup Kamu Sudah Mapan Sudah Maju Karena Kamu Ingin Membuktikan Gitu Ya Membuktikan Dari Kamu Bahwa Kamu Bisa Ya Gak Diremehkan Lagi Di Di Mata Siapapun Ini Memberikan Jadi Perkesan Ini Memberikan Pelajaran Besar Kepada Kamu Ya Atau Di Dia Mungkin Dia Juga Ingin Merubah Kalau Kalian Punya Orang Tua Yang Tidak Setuju Sama Dia Dia Yang Ingin Berubah Dia Ingin Menjadikan Diri Dia Seperti Apa Yang Orang Tua Kalian Mau Demi Bisa Berhubungan Lagi Dengan Kamu Bisa Diterima Di Keluarga Kamu Dan Kalaupun Tidak Diterima Yang Penting Hidupnya Sudah Bisa Setara Dengan Kamu Karena Dia Ingin Membuktikan Dari Dia Bawa Dia Bisa Beberapa Dari Kalian Ada Yang Merasa Menyesal Karena Telah Menduakan Ya Ada Yang Telah Memanipulasi Membohongi Merayu Yang Lain Lagi Ya Tapi Mantan Kalian Ini Belum Bisa Move On Dia Sangat Marah Dia Sangat Rindu Dia Sangat Ingin Mengambil Kebijakan Padahal Dia Ingin Bertanggung Jawab Ya Ya Namun Dia Berusaha Seimbang Dia Berusaha Untuk Move On Menyembuhkan Hati Dia Dan Luka Dia Dia Berusaha Melupakan Semua Emosinya Tentang Kamu Tapi Tetap 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 Semoga Ini Memberikan Informasi jika tidak di kamu berarti jika ini tidak resenai dengan kamu karena ini itu pembecahan umum jadi ada yang bisa masuk di kamu disesuaikan saja ada yang tidak bisa masuk di kamu jadi jangan dipaksakan untuk sama semua ambil positifnya saja tapi saya rasa bisa orang tua dia atau orang tua kamu sedang mempertimbangkan jika kalian mau berubah jika kalian mau membuktikan potensi diri kalian jadi ini itu bisa masuk di kamu Capricorn bisa masuk di Capricorn-Capricorn yang lain disesuaikan saja dengan situasi kamu saat ini kondisi kamu atau pengalaman apa yang sudah kamu alami dan ini itu artinya juga vice versa namun ini kalau dari dia sih dia masih belum bisa move on dia masih marah dia sedang berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya luka hatinya tentang kamu dia merasa sakit hati karena tidak direstui atau sakit hati karena diduakan ada yang membohongi ada yang masih muda dan mungkin mungkin diperpikir kamu masih muda dan masih menginginkan banyak wanita atau pria yang kalian masih ingin apa ya mengeksplorkan hati kalian pikiran kalian rasa kalian dengan yang lain ya seperti itu ya Capri semoga ini memberi informasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati